Pada saat sudah mencapai nisop dan haul, lebih afdol mana dalam pembagian zakat mal itu, apakah diserahkan ke badan zakat ataukah kita bagikan sini-disini ke lingkungan terdekat begitu punya? Beli yang salah dan unik, tiba-tiba dibelanjakan sembako, minyak goreng dan sebagainya, dari mana duit zakat? Bisa jadi dia tidak butuh minyak goreng, hei hamba Allah, jangan diberi minyak goreng dan sebagainya. Bisa jadi mereka tidak butuh keras, sudah punya banyak beras, cuma yang tidak punya adalah lauk, misalnya dia perlu lauk. Tapi gara-gara Anda belikan, tidak bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT, saya Muhammad, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat, dan dimudahkan segala urusannya, berserta keluarganya. Amin. Perkenakan Buya, saya Lutfi dari Jakarta. Pertanyaannya tentang zakat mal, ya Buya. Pada saat sudah mencapai nisop dan haul, lebih afdol mana dalam pembagian zakat mal itu, apakah diserahkan ke badan zakat, ataukah kita bagikan sini-sini ke lingkungan terdekat begitu, Buya? Mungkin itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita kumpulkan kepada badan zakat, tentunya ada kemasalahatannya, tentu jika badan zakat tersebut kita bisa percaya dengan zakat yang benar, maka dikumpulkannya zakat Anda dengan zakat yang lainnya, akan menjadi mudah untuk bisa disampaikan kepada asnaf-asnaf yang ada. Akan tetapi, jika kita tidak menyerahkan ke basnas, juga sah. Akan tetapi, mungkin untuk bisa menyempurnakan kepada asnaf yang ada, mungkin kita tidak bisa karena seberapa banyak zakat kita, misalnya. Tapi apa bentuknya? Jadi boleh, hari ini boleh memilih. Kalau Anda membayarkan ke basnas, ada badan amir zakat, adalah sah dan bagus, badan amir zakat yang insya Allah juga sudah dikelola dengan lebih bagus. Kemudian, jika Anda ingin membahagi, ini bisa jadi perlu, atau tidak semuanya Anda serahkan juga sah-sah saja. Karena bisa jadi begini, kalau Anda serahkan ke basnas, bisa jadi tetangga Anda yang setiap hari mendengar deru mesin pabrik Anda. Terganggu dengan lalu lintas mobil-mobil pengangkul barang dagangan Anda, dia tidak mendapatkannya. Karena basnasnya di mana jauh tidak nyampe kepada tetangga Anda. Maka kami himbo, kalau Anda memberikan ke basnas, lalu Anda menyisihkan tentu, adalah untuk tadi. Bagaimana agar tetangga-tetangga Anda tidak hanya merasakan derunya mesin, dan debu yang mengepul karena mobil aprik Anda yang lewat lalu-lalu. Jadi, Anda ambil sebagian ke basnas, ataupun kalau seandainya tidak banyak, Anda semuanya bisa membaki-baki. Tentunya kejujuran antara Anda dengan Allah. Membaki-baki adalah bukan membaki-baki, lalu Anda melanjakan suka hati. Cara membakinya benar. Maka berikan dari zakat itu adalah uang, biar mereka belanja apa saja. Jangan dibaki dalam bentuk lain yang salah dan unik. Tiba-tiba dibelanjakan sembako, minyak kurang, dan sebagainya. Dari mana duit zakat? Bisa jadi dia tidak butuh minyak kurang, hai hamba Allah. Jangan diberi minyak kurang, jangan sebagainya. Bisa jadi mereka tidak butuh keras, sudah punya banyak beras. Cuman yang tidak punya adalah lauk, misalnya dia perlu lauk. Tapi gara-gara Anda belikan, tidak bisa ngomong. Ya, itu bukan uang Anda. Selaki uang zakat bukan uang Anda. Maka serahkan barang mereka. Dan sebaik-baik adalah zakat diserahkan dengan cepat. Karena kebutuhan mereka setiap saat. Ya, seperti itu. Jadi, kalau seandainya Anda ingin membagi sendiri, boleh-boleh saja. Karena ingin menyampaikan rasanya harta kepada tetangga-tetangga yang pernah terganggu untuk kita. Jadi, Anda yang bisa memilah dan milih. Kalau ternyata hidup Anda dengan tetangga yang kaya-kaya semua, cukup-cukup semua, tidak ada A, mau dibagi ke mana, ke sana kerabat juga tidak kenal, maka Anda bisa akan berikan ke basnas. Tapi kalau Anda bisa membaginya dengan jujur dan benar, dengan cara ilmu yang benar, makanya perlu diperhatikan juga ilmu. Kalau di basnas, sana kan ada orang berilmu. Tapi kalau tidak di basnas, mungkin dengan orang berorang, kepada ustadz yang tidak punya ilmu, kan. Atau kepada orang yang tidak punya ilmu, bisa kacau salah halamat. Tapi kalau punya ilmu, bagus. Kita biar tetangga itu merasakan daripada harta yang kita miliki. Dan begitulah Nabi mengacarkan zakat itu di bawah adalah diberikan kepada petangga dulu, lulusan akrabat dulu, sebelum kepada orang lain. Allahuakbar. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.